Intro 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 Masih jomblo sekarang, terus pengen nikah sama Martin Martin? Jangan salah nama dong Itu salah jodohnya Martin, Abdul Martin Abdul Martin, anak Sultan Brunei Namain tuh nyonya Martin Isiat Masem dan tiba abis ini Ya gitu pemisah Termasuk nanti Kita akan terusin setelah yang berikut ini Soal yang hamil Insya Allah sambil belajar dari Bunda Winter Saya punya utang tadi Bagaimana kalau yang belum punya anak Yang belum punya anak panggilannya apa? Mama Siapa gitu atau umi siapa Misalkan Saya suka nanya nih Mbak maaf kalau punya anak nanti namanya siapa Apa ya namanya Yusuf aja deh Yusuf emak gue dong ntar jadinya Ya udah kalau nanti anaknya namanya Yusuf Dari sekarang Mbak ganti nama Ya tanpa perlu juga gantikan tepe Maksudnya ganti sebutan Apa sebutannya Umi Yusuf Atau Mama Yusuf Dengan orang sering bilang Umi Yusuf Umi Yusuf, Mama Yusuf, Mama Yusuf Jadi doa tuh Akhirnya nanti Yusuf kecil Itu bener-bener akan hadir Dengan izin Allah SWT Kembali kepada Bunda Windu Oke Bun Jadi mulai mengubah nama itu ya Dari Windu jadi haja Terus ada nih orang nanya gak? Ya enggak ada sih yang nanya Cuman saat ketemu gitu kan Kapan hajinya gitu Nah Insya Allah segera Ah Jawabannya jangan dipatahin Tuh enggak? Jangan jawab begini Pak Misa Tau nih si Mansur Lah gue disalahin Oke Ternyata setahun setelah itu bener-bener berangkat Ya bener-bener berangkat Alhamdulillah Dan berangkatnya itu Sebulan sebelumnya Sebulan sebelumnya gitu sudah Sudah Udah injury time Udah injury time Oke Kalau tadi kan solawat ya Dan keberkaan dari belief ya Terus kalau sedekahnya gimana Bun? Sedekahnya lebih membiasakan diri untuk istiqomah dari hal yang kecil yang dekat Contoh? Contohnya misalnya di rumah nih ada semut Gak akan saya sapu gitu kan Iya Ajak sambil ngobrol Hai pasti kan Nabi Sulaiman Oh Masya Allah Ih saya ada nih makanan Silahkan bawa ya Sudah lama gila Bun Bapak nih Ya aku kadang-kadang kalau kita agak aneh gitu kan Orang gila gitu Oh diajak dialog Semut diajak dialog Masya Allah Iya Rutin gitu lah Karena pada saat itu mulainya tuh inget banget waktu cerita Ustadz di dalam penjara itu Oh Allah Mulai sedekah pada semut gitu kan Oh Allah Jadi alhamdulillah Ngena gitu ke hati dan mulai Yang gampang aja deh Yang gampang aja itu ya Nah itu kan ada perjalanan sedekat tentunya yang paling Yang membuat Bunda Windu sampai sekarang jadi inget terus itu apa? Ya ada sih Ustadz Nah pada saat itu saya sempat kan sakit gitu kan Akhirnya kemana nih saya pingin pol polan gitu kan Akhirnya saya telepon kan Darul Quran gitu Oh Telepon Darul Quran Bismillah mbak Saya ingatkan gitu karena saya lagi ada sakit saya mau bersedekah gitu kan Ya udah langsung aja Alhamdulillah By transfer gitu kan Karena waktu itu Memang belum juga deket gitu kan Belum tahu yang Darul Quran masih yang by online gitu Ya Alhamdulillah gitu hidupnya jadi lebih tenang lebih nikmat Justru itu yang bener-bener nikmat terbesar gitu kan Gak ada kecemasan Iya gak ada kecemasan Gak ada ketakutan Gak ada jadi terima kurang sehatnya tuh dengan rasa ikhlas gitu Bener-bener Dengan mengalir aja Dan itu awal dari segala kesembuhan ya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah semakin kesini dan semakin membaik gitu Allah Insya Allah Ya bener pemirsa kalau gak tenang tuh Nyari duit juga jadi gak dapet gitu kan Kalau kayak gini ya kita berburu nyamuk Kita berburu nyamuk terus kita gak tenang gitu Itu nyamuk gak dapet-dapet Tapi kalau kita tenang gitu kita ngeliatin nyamuk Itu hanya dengan apa ya Satu sentuhan dikit Set gitu Itu udah nyamuknya langsung selesai gitu Tapi kalau kita nyari rezeki kayak tepok sana tepok sini yang ada Kita malah sakit Iya kan Sakit badan Sakit jiwa juga Sakit hati Sakit dikit Tapi begitu kita tenang Makanya biasanya kita disuruh sholat Sholat Menenangkan kan Ada cerita temen papa tukum Dia betulin mobil Ketemu-ketemu Ubrah 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 Terus disolat diserahkan sama Kan tenang nih Begitu ada ketenangan Dia mau pasrah Diomelin Diomelin Emang gue gak sanggup gitu Tapi begitu dia balik lagi Kemobilnya dia benerin Kalo kata rumah Tawi Peleknya teg Ya Allah ternyata cuman ini Oh Insya Allah Bener Bener Memang kalo lebih ikhlas Lebih ridho gitu Dengan ketentuan Allah Mengalir begitu aja Malahan Aka datang Bener Resep buat para suami yang istrinya cerewet Apa aja lu? Tenang Nanti si istri bosen Gue ngomong lu Diam aja lu Ngadepin nih sih cerewet Nih tenang pemirsa Ya Pemirsa tenang aja Ntar gue isi capek sendiri Kalo nangkepin salah Diem salah Bingung ya Bun Sebelum kita ke peserta Zoom ya Bagaimana sih membangkitkan Kepercayaan bahwa Salawat Sedekah Dan impian Itu bakal kekabul Ya Dengan terus Dengan mericas diri gitu Mendengarkan Dan seringnya secerama dari Ustadz gitu Yang memang selalu Mengajarkan begitu Terutama Di diri Kepositifan diri dulu gitu kan Hmm Jadi otomatis Dengan diri yang positif Ilmu gitu Apa kan Akan mudah diterima gitu Oh kembali lagi kesitu ya Iya Kitanya positif Yakin Percaya gitu ya Iya Tuh pemirsa Apa usahanya sekarang Menurut ini Sekarang Selain sama keluarga Juga Waktu-waktunya Dengan bisnis online Oh Ini bahwa Bisnis semua ibu-ibu kayaknya Online Iya loh Ibu-ibu sekarang Gak ada yang gak jualan Jualan semua Jadi kalo gak jualan Berarti bukan ibu-ibu Gitu ya Eh hari ini Yang disebut ibu-ibu itu Jualan Iya Itu ibu-ibu Iya Saya kasih tips nih Mau gak ibu-ibu pemirsa Gampang kok Ibu-ibu Kemudian Pasang status telur Pasang nih Foto telurnya Tak Itu pasang status Siapa nih yang mau telur balado Japri gue ya Nah Dari situ Nanti jadi pengusaha catering Amin Iya bener Terus 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 Im Andre